Intro Sejak merebaknya virus corona yang sudah mulai menyebar di Indonesia, penjualan masker di sejumlah apotek mengalami peningkatan hingga lebih dari 2 kali lipat. Akibat tingginya permintaan masker di masyarakat, ketersediaan masker di sejumlah apotek di kota Sukabumi pun mengalami kekosongan. Selain itu, kekosongan diakibatkan tidak adanya distributor yang memasok masker ke apotek-apotek di kota Sukabumi karena tidak bisa memenuhi tingginya permintaan. Tidak hanya masker, warga pun kini mulai berburu hand sanitizer untuk membersihkan tangan setelah beraktifitas. Menurut pengelola apotek, Imas Ayu Puspita, kekosongan masker sudah terjadi sejak satu bulan lalu. Sebelum tercemarnya virus corona itu, di sini memang pesannya itu tidak sebanyak berribu-ribu box, tapi kita itu hanya 3.000 pieces, sebenarnya 3.000 pieces dibagi 50, jadi memang 60 box, kadang paling banyak 100 box. Tapi yang memang di rumah kurang terjual, Pak, masker itu karena ya belum tercemar gitu, belum ada viral-viral seperti itu. Tapi untuk saat ini, memang costumer dan konsumen itu sangat membutuhkan masker, kemudian hand sanitizer, kemudian alkohol juga, jadi lebih ke anti-safety sih seperti itu. Hingga saat ini pihak apotek pun belum mengetahui kapan persediaan masker itu akan tersedia, di tengah banyaknya masyarakat yang mencari masker. Budi Setiawan, Bandung TV